Ada Renan Silva, Renan Silva! Apa itu tadi? Oh, kepas! Dan kita lihat tadi, omapu menyelamatkannya! Di waktu yang tepat tadi. Oh, semua tegangan asobasi! Goal! Anderson tadi memanfaatkan situasi dan menunjukkan kebampuannya untuk menyelamatkannya bersih ke diri satu-satu! Fantastis! Goal yang sangat spektakuler dengan Anderson dengan cara cycle kick tadi, akrobatik dalam situasi tiruk pikuk di muka gawang ada bola pantul kita lihat bagaimana dihalokan dicoba tapi kembali lagi saya kira namanya onside ya karena masih ada Leo Buntara di sana luar biasa! ini juga menunjukkan bagaimana sebuah tim dengan upayanya jam kali Sawyer lakukan peluang dapatkan Anderson ada peluang dan masuk! Satuno Persi kendiri memimpin lebih dulu atas Persi kamu 1973 kita lihat perawal dari tandukan Anderson Duna Simento ada keterlambatan untuk mencegah bola yang mengarah kepada Muhammad Hanafi dari Persi kendiri karena setelah gol dari Didik ada gol dari Anderson Duna Simento yang sangat mudah untuk melesakkan bola di hadapan gawang dari Husna Awam Malik sepak pojok lambung bola ada sebuah gol 2-2-2-2-3 3-1 berikan semangatmu Anderson Kandaino yang menjadi jawaban untuk memencah kebutuhan di Stadion Kapten Iwayadipta sepak pojok membawa macet putih unggul 1-0 atas Arema cukup dramatis dan bagaimana sentuhan magis dari Zee Valenti akhirnya menemui titik temu yang pas saat Anderson datang untuk memanfaatkan kerenggangan pengawasan dari pertahanan Arema untuk membuka skor maknyus Yusuf Melana Dora kepada Flavio Flavio kepada Yusuf Yusuf bukan semua pelanggaran oh pelanggaran ternyata mendangkan bebas yang menguntungkan bagi Arema memang pelanggaran ya sementara Edo Selonjora oh Anderson go gol keempat dari Endersen melalui tenangan bebas flushing yang menjemul gawang dari Kevin Ray Mendoza dimana persik diunggul 2-0 atas versi Bandung malam hari ini iya tidak terduga para pemain Persib tidak menduga bahwa yang mengeksekusi adalah Anderson karena Renan sebetulnya sudah berancang-ancang tapi ternyata bola lebih dulu diambil Anderson dan melewati pagar pemain dan mengambilnya dari samping kanan ya sehingga pagar menjadi tidak efektif ini kepintaran eksekusi dari sebab bebas kembali akan coba disajikan satu kesempatan oleh Renan Silva kirimkan bola mengacama Anderson Masimento sangat layak sangat layak sangat kapten yang memimpin timnya dengan contoh aksi konsisten tanpa lelah dia menggalang pertahanan sempat tertinggal dalam dua kesempatan mampu bangkit tidak hanya membalikkan keadaan ungkul tipis tapi sudah ada buffer dua gol yang tercipta